Di pinggiran hulu muara Soyojaya, Morowali Utara, banyak sekali dijumpai perkebunan sagu yang menjadi berkah bagi masyarakat karena memberi manfaat besar. Nah, ini dia nih, pohon sagu yang udah lapuk. Ini biasanya usia sekitar 2 mingguan. Nah, biasanya di pohon sagu yang udah agak lapuk ini ada sumber protein yang bisa saya manfaatkan. Nah, yang mau saya cari di pohon lapuk ini, ulat sagu. Karena bagian depannya udah pernah dibongkar, mungkin sama orang. Nah, ini harus buka yang baru supaya bisa mendapatkan ulat-ulat yang masih hidup di dalam batang kayu ini. Lapisan dalam dahan kayu menjadi rumah bagi ulat sagu, sekaligus menjadi sumber makanan alami ulat sagu. Nah, ini dia ulat sagunya. Ini ukurannya masih kecil. Saya masih mau nyari lagi yang besar. Ulat sagu merupakan fase kehidupan dari kumbang hutan. Pada bagian dalam batang pohon yang membusuk, kumbang hutan akan bertelur yang dalam waktu tertentu akan berubah menjadi ulat. Di fase ulat inilah, ulat sagu biasanya dicari sebagai sumber pangan alternatif. Ulat sagu yang biasa sembunyi di bagian lunak di batang sagu lapuk ini. Jadi bagian lunaknya dia suka bikin jalur untuk mereka bersembunyi. Nah, ini dia. Ini ras sagu bisa langsung dimakan. Tapi bagian kepalanya, jangan dicabit besarnya, jangan dimakan karena berbahaya. Bismillah. Ini emang rasanya asem, terus lengket, tapi ada manis-manisnya. Ini rasanya nyegerin. Tak hanya sebagai sumber protein, ulat sagu dapat pula dijadikan umpan berburu ikan. Nah, ini umpan sudah cukup. Ulat sagu ini mau saya jadikan umpan ikan. Bawa fishing, keren banget.